Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi unitnya udah dipindah yuk yang tadinya di luar sana sekarang dipindah disini kenapa dipindah yuk berarti udah dapet kamar yuk kita bakal kerjain ini dengan fokus gitu yuk oke seperti video di episode 3 1 2 dan 3 yuk sekarang kita di episode 4 kita mau bahas supply pump nya dulu yuk meskipun kita cuman periksa terus nanti apa kira-kira mau diservis apa enggak itu terserah honornya yuk tapi kalau si injektor sudah pasti fotonya ada di Instagram karena aku penasaran jadi tak bongkar duluan nanti videonya ada si injektor karena nomor 4 itu DTC nya ada dua yuk ada dua DTC tentang injektor nomor nomor 4 yang lainnya cuman satu-satu jadi aku penasaran tak bongkar gosong guys injektornya nah terus kita mau bahas supply pump wang Indonesia plit-plit yuk wang Indonesia plit-plit aku nanya sama salah satu orang terkenal di sana yuk cara nyopot supply pump nya gimana cara masangnya gimana enggak dibalas guys metame jebang bayi yuk 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 aku belajar akhirnya dapat dari orang luar yuk di sini ngaduk itu orang iya di kameran kak simgelnya ini yuk nah kelihatan itu gak ada topnya yuk ternyata gak ada topnya terus cara pasangnya enggak takut kebalik karena itu lubangnya yang yang tengah gini tadi itu agak geseran gitu itu enggak kalau kebalik waktu kita masang supply pump nya enggak bakal bisa masuk gitu yuk kenapa kok enggak ada topnya yuk enggak ada karena supply pump itu hanya hik hik pressure pump yuk jadi dia bukan bos pom jadi dia hik pressure pump yang penting dia keputar bisa ngeluarin si pressure besar yang cukup untuk injektor maka injektor akan pasti dikasih arus yuk sama ICU nah DTC nya sendiri ini ada ckp ada ada injektor dan injektor yang nomor empat itu ada dua dtc sendiri yuk injektor resisten sama injektor eh apa jenisnya balance yuk kalau balance pasti kapas nggak balance gitu tapi kalau resistant kayaknya emang bener bocor jadi dia baliknya banyak gitu oke kita langsung aja bongkarin si anginnya si supaya PM yuk supply pump nya kita langsung bongkarin aja kita cek kalau memang rusak yuk nanti kita service kalau enggak suruh pasang lagi sama onernya yuk karena mengingat onernya masih masih susah yuk masih nggak punya duit tuh airnya keluar lagi loh dari supply pump tinggal aja injektor nya tinggal kita keluarin supply pump nya oh Allah guys doang neng disong ini dong ah sini tak tukup seks guys udah dan seperti ini kondisinya kita ambil kunci dulu tak siapin bersukup burai belum yuk belum cukup terus ini aja oke tak buat anda dulu oke udah tak buat anda yuk ini satu ini satu nih yo punyernya supaya nggak kebalik yo sebenernya nggak apa-apa sih cuman nanti kasihan packingnya yuk dan paginya sangat kalau kalau nggak rusak kan nanti kita pasang lagi tuh kita copotin si SCP nya dulu karena kemarin udah kita copot-copot yo jadi kita lihat suksion kontrol valve nya tuh tangan isi loroh ya guys yuk nih yuk karena si suksion kontrol valve nya itu cuman begini bentuknya yuk kalau kotoran nggak bakal bisa masuk ke sini kalau yang gede tapi kalau yang kecil kayak air-air gitu yuk masuk yuk masuk terus cara ngakalinya kemarin waktu kita mau tes tanpa biar kita nggak rusakin ini yuk tanpa kita kita colok-colok alus listrik di suksion kontrol valve nya kita copot satu orangnya di sini tes yuk dicopot kan nanti pas dimasukin BBM dari sini langsung masuk sini yuk bebas hambatan gitu kan Oke ini taruh dulu baru kita bongkarin punyernya satu-satu ya Oke guys kita rati mani-mani guys Oke sambil dongeng Mas nggak takut Thomas bongkarin supply pump sendiri yuk supply pump itu suplai pump itu nggak kayak bos pom ya guys jadi isinya cuman sedikit isinya cuman sedikit terus apalagi kalau sambil di video in gini nanti kamu nggak bakal lupa yuk nggak bakal lupa terus si supply pump nggak punya nggak punya timer yuk sisa Pak nggak punya timer kayak bos pom gitu yuk atau suruh lagi guys bisa ngelirang-ngelirang ini eh iyo tos guys cari yang enak dulu yuk eh eh jenangnya enggak jebret jebret eh bisa guys 4 bisa satu-satu-satu yuk eh 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 kalau udah gini kita buka pelan-pelan kelihatan enggak 4 bautnya kawan-kawan guys ngeper yuk ini orang malah macet ini yang macet yuk kan kemarin diputer dari sini udah nggak kerasan nanti nanti ini nih dari sini wenteng nggak enek jebret jebret ya belas tuh yuk siapa tau cuman plunyernya aja kalau plunyernya aja yang macet biasa bisa dipersihin yuk Alhamdulillah ini nggak bisa yuk di gua yuk kita beli plunyernya kuncinya salah guys kurang gede pantasan susu yuk ini tuh kena kan pelan kita angkat sambil dipegangin juga guys mencolot darah dipegang guys mencolot mencolot darah dipegangin juga mencolot darah dipegangin juga Oke seperti ini penampakannya Loh gak macet guys Penyerang gak macet Tapi kita lihat Oh Bening yuk Bening disini Gosong guys Yuk liat gak Ini ada gosong-gosong nih Biasanya di springnya ada Biasanya kalau disitu gosong Oh yuk Ini yuk gosong yuk Oke Gosong presur gimana presur Masih dapet gak Sik tak gulek Solar yuk Oke guys Dapet yuk Jadi Kita coba bersihin dulu yuk Masih bagus lah yuk Di dalam-dalam sini Regulator valopem masih Masih bersih juga kayak di dalam yuk Coba dulu Isi solar penuh yuk Oke Kayaknya isinya air mas yan yuk Di sebelah pemen ini yuk Loh kelihatan tuh Yuk warnanya putih tau Lek solar yuk gak mungkin warnanya gitu tau Tuh Masih bagus sih guys Masih bagus si punyernya Oke Mudah-mudahan aja masih bisa ngeluarin pressure segitu besar yuk Tak dewek nih guys Hmm Nih Nih Misahin Oh lah kayak lonjerunnya Nek regetanin naik si anka yuk Jabang bayi yuk Oh guys Oh guys Bungkarnya Nih lah bungkarnya satunya dulu yuk Keras aku pulih dulu Oke guys Mek Salahnya nakal yuk Gepui palu guys guys Tapi yuk dipaus Bensin diwira nonton Ini 10 juta loh Regannya Dikut kupui palu Oke Pelan-pelan yuk Sambil ditekan Jadi gak macet loh guys Lagi ngelawan-ngelagi Geregas yuk Loh tapi kok diputer gak Kerasa belas yuk guys Berat Orang Kenyal orang Kerasa per-pernya gitu Orang yuk Kenapa Kenapa Apu yuk Kodoh gosong Surprise Dicabut Dicabut yuk Surprise Tank Tank Kita lihat Oh ala porto yuk Gosong Di springnya kelihatan Gosong Ini Ini malah lebih parah nih Gosongnya Dalamnya Ayo Coba in Oh ini yang bagus Yang itu berarti yang rusak ya Nih Loh Yuk Ngedot Oke Yang itu tadi gak bisa tau Yuk Coba in lagi Kenapa dia low pressure Yuk Parah ini Yuk Nih Ini kita masukin yang tadi yuk Sat Tuh Keras Yuk Ini keras Dorong disini ada delivery valve yuk Tuh Terus misal nancep ke dalam Nah ini yang macet Yuk Wajar Ini berarti yang masih kerja kemarin yuk Ini belah sih Coba Dikin lagi Alah merotong Alah Alah Gagas Alah Nih Ini tadi yuk Nanti tak bersihin dulu Si Delivery valve yuk Kalau masih bisa ya Alhamdulillah Raihisa yuk Nih Gembos Yuk Langsung gembos Yang ini gak tau Nah ini punya yang bagus gini nih Gini nih Cengus Ditarik Ngekop Yee Yuk Ini bocor kali ini Ini bocor Ngu Low pressure tau Oke Yuk Kita Nemu lagi Yuk Bia ini Bosnya main mau umat yuk Yang di mobil Bia mau umat Salah Dirusaknya Yuk Yuk Ini Ini Segini 900.000 Yuk Satu Kali dua Yuk Kali dua 6 Om Hmm Punyer Kali dua Sip Pake ini Tak keren Eh Lala Wong Pi Teng Seorang Pake Teng 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 Sip Pada saat ini si ngurusi kerjaan rampung-rampung nah ini kita lihat ditumpuk lagi loh garing kita bongkar ya kita bongkar sininya kita lihat kita nolok kepuannya sih lah kena ya guys kepu ya ya palu kandulilah ya kepinggu palu guys keplepa mahal-mahhal di si air ya dan kita seluarga dikasih saya cepat lagi saya cepat lagi guys harus dicepat boceng ini saya cepat lagi bisa cepat gak ya gak tau kok nanya saya ya bismillahirrahmanirrahim weh 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 cepat guys cepat alon-alon karena itu kenteng oke jadi pelan-pelan ya ini sealnya cabut pelan-pelan ini seal dari sini masuk ke dalam terus di dalam masih ada seal lagi buat pengaman karena pressernya tinggi ya kalau kalau gak diamankin gini yuk jepet ya guys kayak power steering lho kayak pengompa power steering yuk ini jepet ya buh oke udah-udah ini bisa keluar yuk ini seduk-duk itu kentu-kentu kentu kentunya ram guys kentunya sobek maneman malah benak-benak manu capator sebelah kami Putar gas Kas pelan Pahek Akhirnya ya guys Akhirnya meletak guys Busing 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 bagus ya Alhamdulillah Aman Ini loh yang ngatau tadi Wah ngatau di sini Ini ada satu lagi Eh Ini kita lihat dalamnya Dalam supply pump ini Gak kayak bos pom loh Masih ribetan bos pom Yang bikin ribet di unit common rail itu Kamu kalau mau nyari DTC Yang nyari kerusakan harus baca DTC dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Loh Cuman kayak gil ya Loh Nih Karena dia pakai full pump Jadi ini gak pakai fit pump Kayak Inopa Ayo Blast Ranggu opo Belast Yang gering ini kita Di sini Ya Nih Gak ada apa-apanya Bolong Bolong Di sini Delivery valve sama Sama kayak diesel Kubota Donpeng Sama Ayo Di sini Dibuka Dalamnya delivery valve Ini begini Ini yang nyandol Yang nyandol di Sopo kayak sini Plunyer Ini Campsapnya Input Campsap Ini Benjol-benjol Gendul-gendul Gendul Makanya diputer kemarin Kan bonus Gini Lah kok bonus Gini Gopo Ternyata itu Plunyernya Low pressure 1 Wah Nanti itu digimanain Kita Kita lihat nanti Sekarang ini begini Biar dicuci dulu Cuci bersih Buat laporan Sama yang punya Diler Main garing Diler ya guys Main garing Jadi Ya begini Resikonya Di desa Unity Dipakai orang banyak Pasti kalau dibilangin Salah satu Ada yang ngeyel Jangan kasih solar busuk Kasih solar busuk Nah Itu ya Tapi kalau supply panas Masih murah Itu Cuma 900 ribu Kali 2 Sama packing setnya Orang ini isinya Tiga Biro paling 550 ribuan Packing setnya Isinya orang semua Lain Jektor Rekwengi Bie Perusahaan Lambuh Bie Tidak ngobrol Kecil Oke Gini aja Sekian dulu dari saya Semoga video kali ini Bermanfaat Saya Arief Bayu Yang bertugas Salam mekanik Paling konyol Terima kasih telah menonton